Kalau sudah hancur wujud keakuan dirinya, sudah hancur sifat yang ada pada dirinya, yang dirinya yang merasa yang hidup, dirinya yang merasa yang melihat menengah berkata mengetahui berkuasa dan berkehendak, telah hancur wujudnya, telah hancur sifatnya sehancur-hancurnya, maka ketika itu barulah terpandang dan terlihat wujud Allah itulah yang nyata, sifat Allah itulah yang nyata, Karena tidak ada lagi wujud dan sifat Bapak Ibu, yang ada hanyalah wujud dan sifat Allah semata-mata yang ada, makanya Bapak Ibu sudah bisa memandang Allah pada segala yang ada, dalam setiap gerak dan diam, Itu artinya, Allah itu segala yang ada, Allah itu segala yang wujud, segala yang ada, segala yang wujud, itulah nyatanya wujud Allah, karena Allah itulah yang ada yang sebenar-benarnya, Ini yang mesti dipandang dengan pandangan yang kasar, dilatih hati Bapak Ibu selalu, kalau tidak dilatih hati kita, pandangan kita, untuk memandang Allah, Maka ketika itu pandangan Bapak Ibu selalu berdosa, pandangan yang berdosa itu yang disebut namanya najis batin, ini usah ingatnya selalu, Yang dikatakan najis batin itu, ketika Bapak Ibu tidak mampu memandang Allahnya pada diri, pada segala yang wujud, dalam setiap gerak dan diam, itulah najis batin, Selama diri kita ini najis batin, selama itu pula lah, ibadah sholat yang dikerjakan itu batal, ya, tak diterima, Andai kata najis batin itu dicuci, dibersihkan dengan tujuh samudera, Maka tujuh samudera itu tidak mampu membersihkan najis batin yang ada pada diri ini, Jalan satu-satunya membersihkan najis batin pada diri Bapak Ibu Keluar Bapak Ibu dari diri Bapak Ibu sendiri Jangan lagi Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang merasa yang wujud Jangan Bapak Ibu yang merasa diri Bapak Ibu itu yang melihat, yang mendengar, berkata, mengatai, berkuasa, berkendak, dan hidup Ketika kita dah keluar daripada diri kita, sudah keluar kita daripada keakuan diri kita, tak ada lagi diri kita Ketika itu Bapak Ibu sudah nyata menyaksikan Allah Pada saat telah nyata menyaksikan Allah, ketika itu pulaklah diri Bapak Ibu itu Fana Bila Telah hapus di dalam wujudnya Allah Telah hapus di dalam sifatnya Allah Kalau setelah hapus wujud kita ke dalam wujudnya Allah Telah hapus sifat kita ke dalam sifatnya Allah Maka ketika itu disebut namanya Bako Bila Jadi Bako itu prosesnya dari Fana Fana dulu baru Bako Orang tidak akan pernah bisa Bako tanpa melalui proses Fana Nah lihat Fana Fana Bila Kemudian Bako Bila Fana itu artinya Hapus Sudah hapus Wujud dan sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah Itu maksudnya Hapuskan keakuan wujud ini Hapuskan keakuan sifat kita Kedalam Kedalam Wujud dan sifatnya Allah Kalau telah hapus wujud dan sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah Maka disebut namanya Fana Bila Bapak Ibu Yang Fana Bila Kalau sudah terjadi Fana Bila Fana Bila itulah yang akan menghantarkan kita kepada proses Bako Bila Berkekalan dengan Allah Sudah berkekalan namanya Sudah ada diri Bapak Ibu lagi disitu Sudah lebur, sudah lenyap, telah hilang ke dalam dirinya Allah itu Ketika telah Bako Bila Bapak Ibu Maka disitulah nyata Allah senyata-nyatanya disitu Sudah wujud Allah namanya itu Kalau dibahasakan sudah bertatap wajah Bapak Ibu Sudah berjumpa Bapak Ibu dengan Allah Itulah sebenarnya orang yang kembali Jadi yang Ustadz bilang Kembali itu jangan Bapak Ibu artikan Kembali kepada Allah itu Seperti kita menemui sahabat kita Kita di dunia Nanti meninggal kita Ketika kita meninggal Apakah kita kembali menemui Allah itu Berjalan kayak kita menemui sahabat kita nanti disana Tidak seperti itu Bapak Ibu Kalau bahasa syariatnya kembali Ya seperti itu Pak Wan dengan Pak Jul dari Padang ke sini Dari sini tentu kembali lagi ke Padang Secara syariat benar prosesnya Benar contohnya Tapi contoh yang sebenarnya Untuk kembali kepada Allah Bukanlah seperti kembalinya Pak Wan dan Pak Jul ini Kembali ke Padang Tidak seperti itu maksudnya Makna kembali kepada Allah itu yang sebenar-benarnya Bapak Ibu Pada saat Bapak Ibu Telah mengenali akan diri Ketika Bapak Ibu dah kenal dengan diri Diri Bapak Ibu telah betul-betul fanat Ketika diri Bapak Ibu telah fanat Ketika itulah Bapak Ibu telah kembali kepada Allah Maksud kembali kepada Allah Sudah menyadari sesadar-sadarnya Sudah paham sesadar-sadarnya Bahwa Allah itulah yang diriku Diriku inilah yang nyatanya wujud Allah Jadi Allah yang mengatakan akan dirinya sendiri Kalau Allah yang mengatakan akan dirinya sendiri Akulah yang Allah Maka tidak ada siapapun yang bisa protes kepada Allah Karena Allah yang mengatakan dirinya Allah Tapi kalau Bapak Ibu yang mengatakan diri Bapak Ibu yang Allah Banyak orang yang protes kepada Bapak Ibu Kita dikatakan kita hampir Itulah makna kembali Jadi makna kembali itu Sebelum habisnya usia umur Makna kembali itu sebelum ajal Sebelum tak mati Jadi makna kembali yang sebenarnya Sudah menyadari sesadar-sadarnya Bahwa diri kita tidak ada yang ada hanya Allah Itu sudah kembali itu Tapi pulang alun Bapak Ibu Kenapa alun pulang kembali Alun masanya Kalau sampai masanya Barulah sempurna pulang dan kembali Itu baru makna pulang dan kembali Ketika dia sempurna pulang dan kembali Apakah Bapak Ibu akan mencari Allah disitu lagi? Tidak Karena Allah yang Bapak Ibu cari itu Sudah nyata pada diri Pada diri sendiri Diri sendiri ini bukanlah nyatanya diri Bapak Ibu Tapi diri sendiri ini nyatanya dirinya Allah Itu yang Ustaz maksud Kalau sudah paham kita Dijelaskan juga lagi Ditanya juga lagi Maka yang jelas tadi Makin tidak jelas dia Maka cukup diam supaya jelas Ya cukup dipahami Cukup dengerti Maksudnya apa? Hentikan pikirannya Hentikan hati ini Hentikan perasaan Kalau akal pikir hati dan perasaan sudah dihentikan Ketika itulah Bapak Ibu sudah menikmati Itulah dia maksudnya Nikmat tuh Tidak bisa lagi diceritakan Kalau diceritakan Tidak jelas lagi maknanya Tak paham lagi Itu yang maksudnya itu Bahwa puncak kesempurnaan Hakikat sholat itu Tidak ada lain Menyaksikan Allah pada diri sendiri Namun diri sendiri Bukanlah kenyataan diri Bapak Ibu Diri sendiri kenyataan diri Allah Kalaulah diri sendiri ini Kenyataan diri Allah Maka sesungguhnya diri inilah dirinya Allah Itu secara sempurna Kalau sudah sempurna Bapak Ibu Maka tidak ada bahasa sholat itu lagi mengingat Tidak ada lagi bahasanya itu memuji Tidak ada lagi bahasanya itu menyembah Yang ada cuma yang nikmat Lakukan ajalah lagi Kalau disempurnakan bahasanya begini Lihat Hadap wajah ke tempat sujud Hadap wajah ke tempat sujud Hadap dada ke Ke batullah Ke kiblat Ke batullah Hadap hati Sudah menyaksikan Allah Mulut membaca ayat Telinga mendengarkan bacaan ayat Akal pikir Mengontrol Dan mengawasi Apa yang dibaca oleh mulut Apa yang didengar oleh telinga Dan apa yang diperbuat oleh Anggota tubuh Mulai dari Takbiratul ikhram Sampai salam Sedangkan rasa dan perasaan Bapak Ibu Sudah Menikmatinya Itulah maksudnya Ada kata terjadi Di dalam sholat Pikiran Hati Perasaan Bapak Ibu Malalah Paya ke mal Paya ke kampung Menengok anak Menengok mana Apa acara Mengembalikan Kata Rasul Kalau ada akal pikir Hati dan perasaan Paya malalah Malam minggu Ini kan Kembalikan dia kepada asalnya Apa kata Nabi Kulusai'in Yerji'u Ila asulihi Tiap-tiap sesuatu Kembalikan dia kepada asalnya Kepada asal itu Maksudnya Apa yang terpandang Apa yang terdengar Apa yang terlintas Apa yang terpikir Apa yang terkhayal Itulah nyatanya Wujud Allah Namun kesempurnaan Wujud Allah Yang terdengar Yang terpandang Yang terpikir Yang terkhayal Sempurna Pada diri sendiri Nah disitu kembalinya Bapak Ibu Ya jadi jelas Hadapnya kita itu Kepada Allah itu Jelas Qiblatnya Nah Kalau ustaz sampaikan Qiblatnya Ya karena Rasulullah Bapak Ibu Ketika dapat Pengaduan Oleh sahabat Nah Karena sahabat Ketika hijrah Bapak Ibu Menelusuri Perjalanan Rasulullah Hijrah Beliau ini Sampai Di suatu tempat Ya Dalam keadaan Gelap Bapak Ibu Sehingga mereka Belum Mendirikan Solat Isah Suasana gelap Maka ketiga gelap Itulah sahabat itu Mendirikan Solat Isah Ketika itu Sebagian sahabat Berpikiran Bahwa Arah Qiblat itu Ke arah barat Kata sahabat yang lain Bukan ke barat Qiblat itu Arahnya ke timur Maka terjadilah Dua kelompok Solatnya Ada yang ke barat Menghadapnya Ada pula Yang ke timur Masih-masih Solat berapa Ibu Sampai di Madinah Maka sahabat itu Pertanya kepada Rasulullah Ya Siapa yang benar Solatnya Arah ke barat Atau ke timur Ketika itulah Turun Beriman Allah Walillahi Masyrik Wal Maghrib Fa'ayna Ma Tualufasam Wajuhullah Barat Dan timur Aku yang punya Kemanapun Kamu hadapkan Wajahmu Ke barat Maupun ke timur Maka yang nampak Adalah Wajahku Itu secara Syariat Namun Makna Hakikat Kiblat itu Yang mana Lihat Kiblat hati Nah Nih Lihat nih Kiblat hati Kemana Hadapnya Kiblat tubuh Kemana pula Hadapnya Kiblat ruh Kemana Hadapnya Dan kiblat sir Itu kemana Pula Hadapnya Karena setiap Ayat Ada makna Zohir Ada pula Makna Batin Lihat Kiblatnya Tubuh itu Bapak Ibu Itu Kiblatnya Adalah Kepada Af'alnya Allah Kiblat Hati 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 itu Itu Kepada Asmanya Allah Kalau Bapak Ibu Sudah Paham Kiblat hati Kepada Asmanya Allah Maka Asma Allah Itulah Nyatanya Pada Hati Itulah Maksudnya Hati itu Berkiblat Dia Kepada Asma Allah Yang Ketiga Kiblat Nyahruh Kiblat Nyahruh Itu Kepada Sifat Allah Karena Sifat Allah Itu Sudah Nyata Pada Ruh Kalaulah Sifat Allah Sudah Nyata Pada Ruh Itu Artinya Ruh Itu Berkiblat Kepada Sifat Allah Kemudian Kiblat Nyahruh Kiblat Nyahruh Itu Berkiblat Dia Kepada Zat Allah Karena Zat Allah Itu Sudah Nyata Pada Syir Inilah Maksudnya Firman Allah Secara Makna Hakikat Kemanapun Kamu Hadapkan Wajahmu Ke Barat Ke Timur Utara Selatan Atas Bawah Kiri Kanan Kamu Sudah Memandang Wajah Aku Inilah Yang Maksudnya Wajah Allah Itu Ini Yang Maksud Namanya Kiblat Allah Itu Kiblat Allah Itu Tidak Ada Lain Nyatanya Pada Diri Allah Itu Sendiri Maka Kiblat Kita Itu Kepada Allah Secara Zuhir Kekabah Kan Gitu Kemaka Tapi Secara Hakikat Ya Kiblat Allah Itu Tidak Lain Pada Diri Allah Itu Sendiri Ini Maknanya Kalau Bapak Ibu Kembangkan Maknanya Ini Walaupun Ada Bapak Ibu Nanti Dalam Berdoa Kem Berdoa Itu Sunnah Menghadap Ini Kemana Ke Kiblat Ini Aranya Ke Kiblat Semuanya Andai Kata Kita Baca Nanti Doa Ada Yang Menghadap Ke Timur Ada Yang Menghadap Ke Utara Ada Yang Menghadap Ke Selatan Batang Tubuh Ini Setelah Bapak Ibu Paham Tentang Kiblat Allah Itu Bagaimanapun Posisi Tubuh Hati Ruh Dan Sir Yang Ada Pada Diri Insan Itu Mau Ke Barat Mau Ke Timur Utara Selatan Maka Sesungguhnya Bapak Ibu Selalu Duduknya Berdirinya Mengarah Kiblat Karena Kiblat Itu Adalah Allah Allah Itu Nyata Kiblat Pada Tubuh Ini Itu Maksudnya Inilah Yang Dijelaskan Oleh Rasulullah Itu Ada Ada Ke Barat Ada Yang Ke Timur Walaupun Ke Barat Kamu Menghadap Itu Juga Kiblat Mau Ke Timur Kamu Menghadap Itu Juga Kiblat Makna Hakikinya Kiblat Allah Barat Dan Timur Tuh Ya pada Diri Sendiri Itu Maksudnya Itu Sempurnanya Secara Makna Hakikat Namun Makna Secara Sariyat Mesti Kita Meneladani Rasulullah Kan Itu Yang dikatakan Rasul Siapa yang Mencintai Sunnaku Maka Sungguh Dia telah Cinta Kepada Aku Siapa yang Menghidupkan Sunnah Nabi Itu Artinya Sudah Cinta Kepada Rasulullah Itu Barang Siapa Sudah Cinta Kepada Sunnaku Maka Nanti Di Sorga Dia Bersama Aku Seperti Dua Jari Ini Jadi Jadi Tetap Sempurnakan Sunnah Rasul Andai Kata Bapak Ibu Terjadi Seperti Perjalanan Para Nabi Tadi Terhadap Umatnya Maka Fahamilah Makna Secara Makna Hakikat Itu Tapi Yang Syariat Tetap Disempurnakan Itu Maksudnya Faizah Azam Ta Patawakal Alallah Wama Yatawakal Alallah Pahu Hasbuk Apabila Ikhtiaramu Telah Sempurna Azamu Telah Lurus Telah Benar Patawakal Alallah Serahkan Itu Semua Kepada Aku Siapa Yang telah Menyerahkan Semuanya Urusannya Kepada Aku Pahu Hasbuk Aku yang Kata Allah Kenapa Karena Allah Itu Bikuli Sein Muhi Allah Itu Wujudnya Meliputi Meliputi Itu Artinya Apa Meliputi Ruang Dan Waktu Meliputi Tempat Meliputi Peristiwa Meliputi Kejadian Makanya Tidak Ada Ruang Dan Waktu Yang Tidak Ada Allah Tidak Ada Tempat Masa Dan Peristiwa Yang Tidak Ada Allah Kenapa Karena Peristiwa Kejadian Itu Nyatanya Diri Allah Disitu Itu Yang Bikuli Sein Itu Yang Sebenarnya Bapak Ibu Inilah Artinya Bapak Ibu Solatnya Itu Telah Sampai Kepada Makna Hakikat Daripada Solat Itu Sendiri Mungkin Itu Saja Bapak Ibu Yang Demulihakan Allah Mudah Mudahan Apa Yang Ustaz Sampaikan Tadi Tidaknya Kita Mampu Memahaminya Sehingga Apa Sehingga Kita Dalam Keimbangan Dan Keraguan Dan Itu Itu Yang Maknanya Iman Itu Di Dalam Hati Dan Jua Kita Itu Saja Bila Topik Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh